Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bunda-bunda remaja putri calon bunda dan mas-mas yang suka masak ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat manisan kolang kaling pakai fanta ya untuk catatan resepnya bisa dibaca di deskripsi box di bawah video ini cara membuatnya simak di video ini ya teman-teman ini bahan-bahan yang sudah saya sediakan ada kolang kaling ini saya pilih yang masih muda ya jadinya empuk tidak keras ini sudah saya cuci bersih kemudian saya pakai air bekas cucian beras ini saya pakai bekas cucian beras yang pertama kemudian ada gula pasir daun pandan daun jeruk garam pewarna makanan warna merah fanta dan air secukupnya ya oke teman-teman mohon dukungannya jangan lupa subscribe sebagai yang belum like comment dan share kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya ini sediakan wadah yang agak besar untuk merendam kolang kaling dengan air cucian beras masukkan kolang kaling kemudian tuang air bekas cucian beras ini fungsinya agar kolang kaling nanti keset ya tidak licin dan tidak berlendir ini saya rendam kira-kira satu jam aja nah ini setelah saya rendam satu jam ini akan saya cuci bersih lagi masukkan kolang kaling yang sudah dicuci bersih ke dalam panci kemudian tuang air ini direbus yang pertama untuk mengurangi rasa asam ya rasa masam pada kolang kolang kaling ini direbus cukup lima menit aja setelah mendidih nggak usah lama-lama kemudian dicuci bersih kembali ya teman-teman ini setelah saya cuci bersih masukkan lagi kolang kaling ke dalam panci masukkan gula pasir garam daun pandan dan daun jeruk tuang fanta seluruhnya ya ini kemasan 390 mili dan ini saya tambah pewarna makanan warna merah ya agar nanti warnanya ngejreng dan cerah aduk-aduk agar semua tercampur rata ini direbus dengan api sedang direbus sampai mateng ya sampai air menyusut kalau sudah mendidih sesekali diaduk nah ini air sudah menyusut gula juga fanta sudah meresap ya ke dalam kolang kaling ini aromanya wangi seger ini sudah mateng ya untuk kolang kaling manisan kolang kaling fanta matikan kompor dan ini manisan kolang kaling fanta sudah mateng siap untuk disajikan ini enak banget kalau dimakan dingin ya jadi ini saya masukkan dulu ke dalam kulkas dimakan dingin rasanya seger manis oke teman-teman demikian tadi cara saya membuat manisan kolang kaling fanta ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sekali lagi mohon dukungannya jangan lupa subscribe sebagai yang belum like, komen, dan share kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya semoga video ini bermanfaat silahkan dicoba resepnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh